Kita kemudian ke istirahat di terminal ataupun di tempat makan. Kemudian pengen pipis, kita pun juga harus bayar ataupun ada kontak itunya Rp2.000-Rp2.000. Kalau pipisnya perjalanan sampai 10 kali, berarti berapa ribu itu? Kurang lebih Rp20.000. Atau mungkin bisa 50 kali pipis, berarti sampai Rp100.000. Intinya semua itu disini bukan kata kalimat yang disebut membayar. Terus ada yang bertanya yang kedua nih. Ngapain orang kita nambang gratis PIKO, mencairkan PIKO harus bayar? Ini pertanyaan orang, mohon maaf sama kasanya T-O-T-O-L ya, mohon maaf. Orang bahasa koin kita kan nambang gratis, masa mau mencairkan koin gratis? Silahkan cari aplikasi nanti setelah penemian global ataupun cari aplikasi yang memang gratis. Nggak ada yang gratis disini, nggak ada. Nggak ada yang gratis. Emangnya PT Engel itu misalnya nih ke pemerintah mengenai hal legalitasnya, mengenai hal perseratan, emang nggak menggunakan uang? Menggunakan semua perizinan-perizinan yang dipakai Engel atau harus dipenuhi oleh pemerintah, dan harus dipenuhi oleh PT Engel, harus terjadi. Emang kita nggak pakai isi barangnya operasional dan sesuatu perizinan segala macam apa aja yang dipinta oleh pemerintah persaratannya untuk Engel. Dipenuhi semuanya. Pakai apam ke daun? Ya bukan. Duwanya dari mana? Ya ada PT Engel. Karena PT Engel itu memiliki seorang komisaris yang memiliki wow gitu ya. Jadi nggak ada yang perlu diragukan lagi. Iya. Wow udah ya. Kemarin dari setengah bulan aja, setengah bulan dari 74 miliar, sekarang udah 85 miliaran itu sekarang itu naik. Satis banget kan, baru setengah bulan Bang Win. Itu. Koin yang dia punya komisaris itu. Luna itu ya. Iya, Luna itu. Iya, Luna itu. Pertama hari di Jogja itu masih 74 miliar. 74 dulu kan, waktu kita ketemu di Jogja itu kan. Nah, sekarang sudah hampir mencapai 90 ya. Jadi kemarin 97. Iya, sekarang mencapai 90 miliar koin. Kalau seumpamanya nilai koin satu koin luna saja 10 ribu saja atau 5 ribu, berapa nilainya itu aja? 1 miliunan. Nggak bisa dihitung, nggak bisa ngikutin aku. Iya. Makanya kan, jadi intinya dari mana sih ya? Kok kita mau nyariin koin aja harus membayar? Aduh, T.O.T.O.L aja lah. Itu orang pintar yang ngomong padahal ya. Orang pintar padahal yang ngomong itu. Kok kenapa jadi begitu? Itu masuk kategori yang 3 juta, Pak. Jadi kita cuma kategori yang 30 ribu gitu aja. Aneh ya. Orang pintar tapi keblinger. Mending kayak saya orang bodoh. Tapi pemahamannya kesana. Ya begitu. Dari orang pintar nggak paham. Lebih baik kayak saya. Saya orang bodoh. Jujur, saya orang bodoh. Tetapi memiliki kepemahaman kesana. Gitu aja. Tapi masuk 30 ribu ya, Bang, ya? Masya Allah. Termasuk pilih provinsi lagi ya, Pak, ya? Orang bodoh padahal, Pak. Apalagi saya orang pintar, Pak. Masya Allah. Iya, Pak Mulia Di. Saya orang bodoh aja kepilih jadi admin provinsi. Apalagi saya orang pintar. Masya Allah. Mas Wins, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marhamdulillah. Ya, Saudaraku. Assalamualaikum. Selamat siang. Salam petir. Petir, petir, petir. PT ENS. Jaya, jaya, jaya. Dari mana korpenter? Cair. Gimana ceritanya, Mas Wins? Itu bunda si Roro-Roro... Apa ya? Roro Kidul, bukan itu. Udah ditangkap, loh. Kemarin... Kemarin deket sama saya. Kemarin deket sama saya. Lokasinya. Tahu saya di situ. Dan siang itu pun dia mendapat laporan. Saya ada di situ. Yang mau samperin saya. Ya kan? Samperin saya. Bahkan saya kemarin sama Pak Ustadz. Kalau ada orang Banten nih. Atau ada orang Labuan yang kemarin datang. Saya kemarin menyampaikan ke Pak Ustadz. Pak Ustadz. Taruh hanya tak kedua tangan saya. Jangan ke admin saya. Tapi kedua tangan saya. Saya sampaikan seperti itu. Kalau ada Papa Simen, saksinya di sini. Ada Papa Simen ya. Itu saksinya. Bahkan saya menyampaikan. Jangan ke admin saya. Saya datang ke sini, saya satu silaturahmi. Itu aja. Untuk jaminan kedua tangan saya. Wah saya gila. Wintoranya gila memang ya. Bodoh tapi gila. Begitu Pak Marta Rijal. Iya. Kita ketawa-ketawa aja Mas Win. Orang dablek. Kayak mau jadi pahlawan. Padahal apa sih yang dia bisa perbuatkan gitu kan ya. Ada sakit apti apakah dengan Pak Ustadz? Itu parah itu memang. Itu jejak digitanya perlu dipelihara tuh Mas Win. Untuk nanti ketika pencairan. Sudah tersimpan Pak. Bahkan nama saya. Nama saya disebut-sebut di situ. Disebut-sebut nama saya juga. Alhamdulillah. Jadi akhirnya kayak artis saya ya. Jadi tergoreng sama orang begitu. Oleh dia. Nama saya jadi artis. Pengen jadi artis-jadi artis lagi ya. Tadi ngetop ya. Luar biasa. Itu sejauh mana sih. Saya jadi penasaran. Kemarin dimasukin oleh si Rere kan. Ke grup kita ini atau ke grup. Grup sebelah gitu ya. Haram saya bergabung dengan grup penipu. Sebegitu ininya ya. Priorinya dia dengan PT ENS ini gitu. Jadi gini Pak Matarja. Ada apa dengan PT Enggal? Ya PT Enggal punya uang. Uang sudah siap. Koin kita nanti disimpan di waletnya Pak Komisari. Disimpan di PT Enggal. Enggak di kemana-manain koin itu. Disimpan. Supaya tidak lari atau keluar dari Indonesia. Atau tidak ke luar negeri. Ya. Jadi koin kita gak kemana-mana Bapak Ibu. Ada di waletnya sendiri. Dari mana pembayaran. Dari mana PT Enggal membayar. Enggal punya duit. Itu aja. Rame-rame. Jolimin yang kemana-mana. Yang pentingnya pesan dari beliau. Jadi biarkan saja. Yang mereka itu biarkan saja. Apa namanya. Nguras-nguras waktu. Energi. Ibaratnya kita fokus ke depan ini aja. Sudah setelah daripada open jaringan. Atau jaringan dibuka. Nah ini dia kita menyaksikan. Tontonan yang baik. Tontonan yang memang kita tunggu-tunggu. Tontonan yang memang kita nanti. Melihat seperti apa nikmatnya. Nanti setelah open jaringan. Karena sudah tim dari pusat. Yang akan menang ini. Sudah disiap. Jadi pesan beliau kepada saya. Pesan Pak Komisaris juga. Ini khusus untuk Provinsi Banten. Dan yang lainnya. Karena saya memang di posisi Provinsi Banten. Jadi kita gak usah biarkan saja. Orang mengatakan. Biar oke siap. Yang ini biarkan. Kita fokus ke ini ke depan saja. Tetapi bagaimanapun juga. Telinga saya panas. Saya bertahan panas. Sehingga nanti dinginnya. Setelah open jaringan dibuka. Karena apa? Tenang Bang Win. Ini tim sudah disiapkan. Ibaratnya. Nanti udah jadi oke siap. Jadi saya itu mengikuti apa kebijakan maupun ranah pusat Pak Matarigial. Jadi kita tidak boleh melanggar dari kebijakan tersebut. Ibaratnya kita mencontoh. Apa namanya. Ibaratnya apa ya. Yang cipta. Kita gak bisa. Nantipun kalau ada. Ada Bapak Ibu yang di luar pioner atau apa. Atau di luar PT Enggal. Yang menjiplak apeliasi itu tanpa izin ya. Itu nanti kena denda itu. Nanti boleh tanya ke Pak Matarigial. Dendanya berapa. Terus uangnya berapa. Terus ada penjara berapa. Itu nanti tanya Pak Rijial. Kalau kita memakai atau membuat tanpa izin dengan hak cipannya PT Enggal. Itu nanti kena sanksi Bapak Ibu. Itu resmi. Itu sudah legal di Republik Indonesia. Munggu dilanjutkan Pak Matarigial. Mas Bin. Jadi memang kita tetap aja ya. Perbuatan baik itu selalu akan menghadapi tantangan. Itu sudah sunatullah itu. Jadi apapun perbuatan yang baik pasti ada lawan. Karena dengan adanya lawan itu jadi seru. Jadi membuat imunitas kita semakin kuat. Ya kan? Ya pengikut yang baik itu dipastikan sedikit. Itu harus kita yakin ini. Ya bayangkan dari 3 juta cuma 30 ribu kan gitu kan ya. Berarti 1 persennya tah. 1 persennya. Terus 30 ribu tercapai atau tidak? Nah kalau umpamanya tidak tercapai ya cuma segitu. Cuma segitu. Apakah pasti 30 ribu itu tercapai. Kalau open jaringan dibuka dan semua pencairan tahap satu itu terjadi. Ya pada buru-buru minta dibuka lagi pastinya kan gitu kan. Oh beneran nih PT ENS atau apa namanya. Bang Rial. Bang Rial. Tercapai bang Rial. Tercapai ya. Enggak. 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 Enggak usah tercapai. Hah? Biar banyak HP dibanting. Ya intinya seberapapun gitu kan ya. Itu namanya target ya. Sama dengan Nikolas mentargetkan KYC 15 juta gitu kan ya. Nah itu itu minimalis gitu kan ya. Minimalis. Nanti kalau mungkin ini kan proses serang berjalan. Ketika kita nanti tidak sampai 30 ribu. Apakah gagal? Enggak juga tetap jalan ya Mas Win. Ya berapapun juga PT Enggal tetap jalan. Mau cuma ketemunya 10 ribu, 15 ribu gitu kan ya. Tetap jalan karena memang ini tidak komitmen kan. Dilanjut Mas Win saya ada telpon nih. Mohon maaf. Ngi Pak Matarijal. Ngi siap. Assalamualaikum. Selamat siang. Win. Assalamualaikum. 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 Masar-masar ya. Mbak Jun gimana Mbak Jun? Hujan gak disana? Sini panas sekali. Wih. Kodoh aja Jun. Konos banget Jun. Inya Allah. Pinginnya mandi air saljudah. Kapal lah jadi sultan kita nanti ke luar Eropa ya. Salam petir. Jangan petir. PT ENS. Jangan petir. Mirwana konventur. Salam petir. Salam petir. PT ENS. Jangan petir. Mirwana konventur. Salam petir. Jangan petir. Jangan petir. PT ENS. Jangan petir. Jangan petir. Mirwana konventur. Tari. Salam petir. Jangan petir. Jangan petir. Jangan petir. Ulan lagi tapak air drop ya. Tiba-tiba dikagetin kayak gitu. Kan jundil. Jangan petir. Jangan petir. Jangan petir. Karena dia gagal jadi itunya Pak Lasale Kenapa gagal? Gagal Digantikan oleh Bunda Siti Ngapa? Waduh Waduh Bunda Siti Ngapa tadi menyatakan Dia menerima Pak Lasale Allah Emang laki yang disini Buat apa? Si Siti Emang laki yang disini buat apa? Dari Pak Pandi tadi Pak Pandi itu ngomong tadi Makanya ini berani ngomong kayak gini Pak Wulan Kira-kira untuk apa namanya Yel-yel tadi kira-kira jelas gak ya? Jel-kira kan rame-rame ya kan Pertama adalah Ini saya kemarin membuat yel-yel itu Tujuan untuk apa? Kesemangatan kita Satu tujuan utama Dari kita itu Benar-benar mengangkat ya Jadi Hati kita Untuk PT Enggal itu Benar-benar bukan semata-mata Apa hanya Mengikuti programnya Bukan tetapi benar-benar Kita harus tahu Visi-misinya apa Tujuannya apa PT Enggal ini Menciptakan sebuah nama Enggal Nirewana Jati Apa tujuannya apa Jadi kita semua harus paham kesana Bahwa koin kita nanti Bisa dikonverterkan ke PT Enggal Koin kita nanti akan menjadi Mata uang Yang akan kita miliki Dengan meng-covidkan ke PT Enggal Jadi kita nanti semua juga akan Menikmati apa Namanya perubahan Perekonomian kita Termasuk yang selama ini kita Kesulitan ekonomi Kemudian kita Blah-blah-blah Mudi Ecek Tangga Nanti kita bisa Merubah perekonomian Dengan Mengikuti programnya PT Enggal Nirewana Jati Yang tentunya Koin kita nanti Dikomverterkan Ya Dengan nilai Koin sekian Menjadi Sekian ke Rekening kita Loh kok masih orang Pada ngomong Gak percaya Ih silahkan Gak percaya Silahkan aja Kita tidak ada Memaksa Tidak ada untuk Namanya mengkumpulkan Dana tidak Silahkan Yang memang Ingin bergabung Monggo Yang tidak ingin Minggir Gitu kan Ya jadi Klik petir Ceder 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 Betul Caya 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 Nah Nirewana Call Better Cair Nah Seperti itu Kita kesemangkan kesan Juni sama bulan Gak bisa ngomong ceder Juni sama bulan Gak bisa ngomong ceder Bisa Panasir Panasir Walaupun Juni Gak bisa Setidaknya Di pisau Juni masih Dibutuhkan Untuk jadi Host Juninya aja Gak mau Menerima Manola Nanti Bunda Juni Nanti di Aceh itu Coba Yejel itu Ditarapkan untuk Di timnya Coba ya Coba Untuk Itu membuat kita Semangat ya Membara Bahwa kita Mengangkat PT Enggal Bukan mengangkat Apa Mengangkat suatu Apa namanya Bukti Kemuliaan PT Enggal Untuk para Pionir khususnya Yang bergabung Ataupun Sudah menjadi Keluarga besar PT Enggal Nerewana Sejati Jadi benar-benar Kita harus Menyujung Tinggi ya Artinya kita harus Tahu dan Paham Visi-misi kita Itu apa Visi-misi PT Enggal Itu apa Jadi kita Hati-hati Untuk hal Edukasi Salah penyampaian Satu kata Itu bisa Menyebar Virus Seribu kata Ini saya Sampaikan Maka hati-hati Jika kita Memberikan suatu Edukasi Tentang PT Enggal Hati-hati Jadi kita Benar-benar Harus Paham Visi-misi Daripada PT Enggal Terima kasih Monggo lanjut Insya Allah Pak Iwin Kita terapkan nanti Itu ya Yang penting kita Sehat Semangat Harus Pak Iwin Sekarang Mau kemana Sekarang Mau kemana lagi Keserang Tapi bukan Ini lebih dekat lagi Serang Tentunya Di daerah Apa ya Lupa kemarin Sekarang Itu apa ya Itu sudah ada Undangannya Bahwasannya Kita diundang Kesana Satu Contoh Selaturahmi Itu aja Tidak kata lain Selaturahmi Banten Kame Banyak pionernya Pak Juni Sebagian Udah Gimana ya Udah model Trauma Sebagian Tapi gak apa-apa Juni Yakinkan Terus Walaupun Polat Tapi pasti Yang jelas Lumayan lah Agak lumayan lah Pak Iwin yang banyak Nih Kita semua Kita semua itu Dalam perjalanan Perjuangan Yang harus kita Temuh Yang harus kita Jalani Apapun itu Namanya perjuangan Pasti gak enak Namanya perjuangan Itu gak namanya Bahagia Pasti kita mengalami Hal yang Tidak diinginkan Pun kita harus Menerima Jadi kita Di saat nanti Dalam kemenangan Nanti Itulah Hasil Daripada kita Kesabaran Perjalanan Yang Begitu Apalagi Pak Dirut Kita Udah seperti apa Beliau tetap Bersabar Beliau tetap Menerima Biarkan saja Orang itu bisa Biar yang mati Kita nanti Cair Begitu saja Roger Mantap 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 Yang manggil Pak Win tadi Kemana orangnya Ya Allah Yang datur Dia Siapa Siapa Dia Aku Tidak Tau Yang Menteri Tetap Semangat Mbak Juni Mbak Juni Coba lihat Emang Sungguh Teganya Dirimu Emangnya Om IZ Kenapa Juni kan Kalo ketemu Pak Win Selalu Menggebu-gebu Walaupun di WA Walaupun di Apa Jadi Kebetulan Kebentung Jadinya Menggebu-gebu-nya Pas banget Lagi Enggak Juni Nggak Tau udah Kemarin Dia juga Ada lagi Ngomong Pas Juni Buka Amin Nggak sadar Semalam Juga Nggak sadar Ke Buka Amin Batuk Juni Waktu dia Siap Ngomong Orang lain Pada ketawa Kenapa Ketawa Juni Lihat Rupanya Bertanya Beliau Juni Kan Nggak Sengaja Nggak Merasa Merasa Sudah Begitu Pak Win Kita Disini Kan Saudara Kan Memberi Memberi Dan Menerima Artinya Ada Kekurangan Orang Kita Tambahkan Ada Kelebihan Kita Berbagi Sama Orang Lain Kan Begitu Jadi Nanti Kita Insyaallah Mudah-mudahan Nanti Nggak Lama Mudah-mudahan Kita Untuk Berserah Al-Turah Di Bali Kita Bisa Bertemu Dan Bertatap Muka Oh Win Yang orangnya Pendek Kecil Hitam Lagi Yaitu Saya Nggak 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 Cukup Sekali Ainda Ketemu Sudah Nggak 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 Masa duduk Di Pojokan Kaki Nggak Mereka Bisa Nggak Tengah Nggak 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 Juni Kalau Ketemua Sudah Ampun Teringat Juni Waktu Di Jakarta Waktu Di Dulu Di Paling Bawah Kayak Orang Nggak Ada Kayak Ilangkan Indu yang cari mamaknya kayak gitu, kakinya dihentang kayak gitu mbak, mbak Juni mbak Juni, mbak ya Allah bikin malu aja nih anak ya Allah, kayak Allah, pinta jajah tapi gak dikasih besok-besok Pak banyak-banyak itu rokok biar dia diem dah gak apa-apa nanti gak apa-apa, nanti saya bawa rokok biar rokok saya di sepama bulan tenang aja nanti saya bawa rokok refill yang 234 itu karena saya bawa rokok banyak nanti biar rokok saya di isep sama bulan gak apa-apa pokoknya kalau ketemu bulan pada repot deh sayangnya Pak Win kalau ada Juni duduknya kayak gimana ya kayak anak kehilangan indu iya, iya, iya tapi saya jiwa pemomong kok ya jiwa pemomong ya tak apa-apa mbak Win, Bunda Juni, Mbak Bulan iya, bun iya, bun Bunda Murni how are you today? murni, hayu sayangku sehat Bunda Pak Nasir, sombong amat sayang kok ulang gak dipanggil sayang sih sombong banget ya sombong amat sombong bulan bulan sayang rokok bul iya, Pak E saya malah takut nanti kalau rokoknya habis nanti aku gimana 6 bulan ya kalau rokok gue habis ya kan tergantungin lagi enggak kalau rokok habis di tengah hutan bagaimana ya Lisa apa-apa ya emangnya mau nyusulin itu kakai harus berjalan rokok banyak nih karena dihutang dihutang itu kan susah beli rokoknya ya ini rokok paling enak rokok ini sih buat saya itu rokoknya sebenarnya ada Marboro Merah sebenarnya itu kesukaan saya dari dulu sebenarnya sehubungan harganya sudah Rp55.000 Om Winlon gak buat rokok itu iya Rp55.000 dan saya sama sahaja biasanya bukan gak buat duitnya ya iya termasuk sih cuman itu loh apa sombongan enggak itu apa berat banget gitu tapi memang gini pasang kenapa emang dipikul berat enggak kayak beban hidup kayak beban hidup berat makanya nanti pokoknya kalau program ini sudah berjalan atau sudah kita nikmatin enggak ada yang namanya kata mahal enggak ada ya rokok yang Rp50.000 Rp100.000 enggak masalah karena gini ini untuk perokok samsu ya perokok kretek ini mohon maaf kalau sudah menghisap perokok Marboro itu ya Marboro dulu dihisap tuh nah kemudian kita beralih rokok yang kretek samsu wah bener nikmatnya luar biasa itu wanginya samsu yang tandinya hapek bau-bau enggak enak setelah merokok Marboro itu baunya jadi luar biasa bener nikmat asapnya itu jadi itu alasan saya kenapa rokok waktu itu ada dua samsu dan Marboro karena kalau lagi merokok samsu tuh pahang merokok enggak enak rokoknya kita merokok Marboro dulu tuh sebatang dua batang baru merokok yang kretek atau samsu itu nikmatnya bener saya enggak bohong coba deh kalau enggak percaya samsu apalah pokoknya rokok Marboro dulu itu terasa sausnya bakonya terasa di rokok kretek yang tidak enak kita rokok samsu jadi enak rokok Marboro jadi enak tapi sekarang mah buru-buru beli apa apa namanya rokok Marboro ya ini aja samsu kretek samsu ref itu sudah 23 ribu nah Marboro 54 ribu 54 ribu kalau enggak salah satu bungkus itu ya ampun mending siar kos satu dulu aja nanti sementara ya nanti kalau udah cair ya kita enggak ada yang karma hal enggak ada bahkan kita mungkin berbagi kepada orang lain yang membutuhkan ya berbagi rezeki ya pada orang yang memang pada saat itu tidak tidak mampu tidak apa kita harus berbagi begitu Pak Nasiru bunda wulan ya itu bunda murni semuanya iya monitor Pak Win sehat Pak Win Alhamdulillah kalau saya enggak merokok nih Pak Win Alhamdulillah sampai kekapanpun mudah-mudahan tetap tidak merokok kalau yang kalau yang belum apa terbiasa tidak merokok lebih baik jangan karena kenapa ya saya tidak merokok aja kemarin 3 minggu diuji dengan sesak nafas luar biasa ya Allah nikmatnya nafas lega itu nikmat sekali Pak Win di uji 3 minggu sesak ya Allah ya itu tidak tidak merokok ya ya mungkin bisa bisa bayangkan kalau kalau terjadi orang perokok ya memang itu memang ada ngeliatnya ngeri melihat itu ngeri itu kalau dibungkus rokok itu ngeri ya makanya kalau saya beli rokok itu iya kalau kita beli rokok jangan melihat gambarnya benar saya gak mau saya ngomong ngeliat gambarnya benar ngeri kayak nih ngeliat gambarnya eh gila kenapa dikasih gambar begini ya aturan jangan aturan gambar bulan kek atau siapa ya emang dampaknya itu benar-benar ada Pak Win ada penelitiannya gitu Pak Win iya Pak makanya kalau saya sama dokter yang berhubungan dengan narkotika ini saya gak mau Pak karena ucapannya mengerikan Pak makanya kalau rokok itu nguranginya dari satu dari satu bungkus nah ini saya gini Pak kalau ada ya bukan bukan somong amat artinya gini Pak ada tamu bawa dua bungkus tiga bungkus sedangkan tamu kadang empat orang ya dua bungkus banyak Pak rokok saya ini jarang beli Pak somong amat coba rokoknya mil ya semurna mil itu diikuti dokter diikuti dokter suruh ngurangi rokok dan kurangi pada sepeng sama juga gitu ya kalau bicara medis rokok memang mengganggu kesehatan tapi bukan berarti yang tidak merokok juga sehat belum tentu justru yang merokok itu usianya ada sekarang yang 80 90 namun yang tidak merokok pun sakit sakit tapi Pak Nasirun pas tidak ketemu saya di Jogja rokoknya sama ya refill ya Pak Pak Nasirun itu kebetulan sama iya iya artinya pembuktian pembuktian bahwa Pak Nasirun ketemu saya saya selalu ini Pak Nasirun lho rokok saya refill sama kopi kental ya ini saya kalau saya memang kretek rokoknya kretek kalau Mbak Bulan rokoknya apa Mbak Bulan kalau cewek biasanya putih biasanya jangan pura-pura jangan pura-pura gak denger rokoknya apa rokoknya jangan juga ketawa buka mic ya ini gak buka mic tapi ketawa sombong amat gak ketawa Pak Win tapi ketut-ketut Pak Win nah iya kalau denger suara saya begitu memang pura-pura gak denger pada dalam hati i om bin datang i om bin datang mulutnya ditutup kentutnya yang keluar Pak Win dia kan gini tadi izin Mbak Juni monitor Mbak Juni sehat udah Mbak Juni sehat walfiat masih apa kemana ada baikan alhamdulillah alhamdulillah ini udah udah pulih suara ini tinggal batuk dikit-dikit aja Alhamdulillah udah lenggal nah pas ini tiga minggu yang lalu ya Allah benar-benar luar biasa Pak ya Pak Win memang banyak eh Pak Win pula jadi ya jadi Pak Win disebut pastapa memang banyak sekarang batu cuacanya pilek pusing itu itu yang rasakan Alhamdulillah Juni itu batuk gimana mungkin jelas masuk angin lah Juni itu batuk ya Allah sakitnya di leher batuknya mudah kering lama-lama keperlu sakitnya Juni itu memang gak minum obat cuma tolak angin sama itu wala di lumuri di dada Alhamdulillah udah mendingan tinggal satu-satu batuknya itu belum minum obat karena Juni asal mau ke dokter mikir takut disuntik mikir takut disuntik tapi kalau suntik satu lagi itu ya enak itu aja ngawur ngawur aduh jadi kan gak bisa ngomong ya Allah kalau kita sakit lho gak seberapa dokternya Ratno dokternya Ratno iya kan mending senjata rudal tau kita kayak gimana kan gitu ini jarum dok kita tetap sakit pada jarum kecil ya jarumnya kecil padahal ya katanya kayak kiki semut mana ada bohong kalau jarumnya besar pura-pura sakit besar lain tuh tumpul kok ampun udah lah kok keceplosan jangan-jangan bicara jarum-jarum Mbak Wula Mbak Mbak Juni Wulannya sedih kok ingatnya kok Wulan Wulan gak takut sama Jawa tapi takut sama pisang katanya Wulan takut sama pisang Banten sama Jawa kagak takut Pak Sutopo Pak Sutopo mana Pak Sutopo monitor iya Mbak Wulan monitor Mbak Wulan nih mau tau gak obat obat bengek kalau mau sembuh apa itu Mbak Wulan Pak Sutopo ngerokok deh nanti sembuh pasti aduh aduh Mbak Wulan aduh jangan ampun ini Mbak Wulan saatnya kemarin waktu enggak beneran 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 sebenarnya kumat kalau kita lagi badan gak fit misalnya kayak apa lagi banyak lagi gak punya duit gitu kan nah itu jadi bukan karena karena rokok jangan mencauin rokoknya sesat tapi kemarin saya hampir putus napas saya orang di sebelah saya itu ada yang merokok pas pas gitu kan kehisap sama saya waduh langsung ampek disini ya memang ya memang kalau pas lagi kumat juga kayak gitu jangan didengarkan dia udah biasa merokok dia kalau bisa merokok atas merokok bawah aduh gak usah lah dengarkan dia mau kompor banget kemana-mana dia mah jangan mau mengisap rokok kan Ulan kan berbagi pengalaman Mbak jadi jadi kalau pas emang lagi kumat memang kita nyium bau rokok itu memang kayak ini gak bisa napas tapi kalau misalnya udah lega yaudah ngelokok lagi gak ada pas cobok Ulan ini ada yang sempat 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 tapi memang bener loh Ulan sebelum rokok itu iya bener sebelum rokok Ulan tuh pake apa namanya yang semprotan itu itu sebulan tuh bisa dua kali beli dua tiga kali beli tapi setelah ngerokok malah jarang beli gitu cuman pas lagi kumat doang dipake nah itu kumatnya itu kalau pas lagi gak punya duit gitu kan mikir suaranya gimana suaranya suaranya gimana kalau pas lagi bengek suaranya kayak ini kayak tikus kejepit gimana 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 suaranya gimana ya kayak gitu udah pulang kan gak tau juga suara kejepit tikus tuh kayak gimana belum pernah ngeliat belum pernah ngeliat tikus kejepit makanya pingin juga pengen meragainnya suara suaranya kan bulat kemarin sama om pernah ngomong suaranya bunyinya kayak gitu apa orang kan bilangnya kan mengek gitu kan ya gak begitu juga bun itu kayak kecepek bukan tikus kejepit tikus kecepek tapi jangan harus hati-hati mbak Wulan pas malam malam nyek gitu jadi musim batuk pilak ini jadi alergi cuaca iya betul memperberat asma gitu kalau Wulan tuh alergi sama ini udara lembab gitu kayak misalnya panas gitu kan itu wulan gak bisa gitu sama mbak Wulan kalau kayak mau hujan gitu ya mau lembab itu kan sama jadi kadang-kadang tuh kayak kan gak punya AC jadi tuh kipas angin tuh mesti nyentor gitu jadi kayak apa mesti kena udara gitu nah kalau musim dingin saya tuh AC paling disetel 24 suhunya itu disetel gak bisa dingin-dingin juga nah iya kalau dingin terlalu dingin baru lah gak bisa tapi masih kena dingin gitu tapi kalau yang terlalu dingin banget emang gak bisa tahu tapi di 24 tapi kalau yang ajaran ulan tadi jangan diikutin ya cuma berbagai pengalaman aja soalnya saya udah tahu diri gitu begitu kena asap rokok itu langsung ampek dada itu jadi memang gak bisa gak bisa kena asap rokok mungkin Pak Topo belum tahu belum pernah namanya menghisap ya kan kalau ulan kan udah biasa menghisap jadinya itu pembuktian Pak Topo tapi memang bener loh kalau pas lagi itu lagi kumat kan ulan kan efeknya kan kebatuk kalau lagi bengek itu kan mulut jadi pahit ya Allah itu yang namanya pengen ngerokok itu kayak orang stress gitu bingung yang ada aja kalau gak ada rokok apa aja yang dihisap aja apa aja kenapa enggak kalau gak ada rokok apa aja dihisap itu kan bisa sendok garpu apa ya assalamualaikum pak bin bunda selamat siang semoga diberikan kembali ya bun walaikumsalam selamat siang selamat berkat sehat pak bin iya berkat doa bunda sehat walaupun naga suara habis suara habis begini tapi tetap aja semangat karena untuk bersilaturahmi di grup ini keluarga kita semua silahkan bun gunakan jalur hujan besar hujan tapi hawa tetap panas bunda surya nah aja neng pintu ngetok neng pintu dong mungga orene neng panggung bunda surya monitor ngintip besi geluk sekan ngintip pintu kondiwai laket lo ma awes ngobrol nengke ini kok pak berarti aku mau rungtok tapi ya kan caku ya barta telpun yang lalu telpun ya enek yang terkunci jadi apapun nanti kan pasti akan datang terus terkait dengan itu iya dia akan ngirimkan data untuk ikut daftar iyalah memang terkunci dgm ds di 5 tahun gimana dipencet asal pokoknya disepat lukai tapi maletnya masih terisi sudah terisi maletnya 80 berapa katanya oh iya kan 10% iyo lagi suruh ngirim itu di foto aja ktp neng agar alamat dengan nick nya tercantum sekalian terasuk email email yang aktif iya wang jene are kio are kian yosa sak konto wana podo celanung diseyes podo penggani main bu pico tapi kuih dek referal langsung dari saya dulu dihapos iku in pos bu 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 suara ini gak jelas ya pak nasirun kurang seluruh sampai lirik suara waduh komik diserok wes kerasa ganti mie itu kalau batu orang ganti mie yowis inti ne koncomu kis maksud wistekorene dewe wistner di dukasi langsung kok pak paul jan pak eko pak yulianto inti ne mantep dewe mantep kayak kan bunyi kayak langsung piye aku harap datar ki piye caran gini nganuai sesok aja langsung hubungi pak nasiron aku ngono mergane ke daftarnya langsung nang wilayah masing-masing aku ngono iya siap-siap kan danu aku iki koncomu iya aku betapa adu nih gini iyalah iya aku kondol ini maaf aku raiso ngopeni karena sibuk rapopo lah ini ini iso gabung ini iso gabung ini ini layo mergane kan goni gak aduh kayaknya sakjanya arepe isin arepe gak budal terus tak telpon mumpung iki kesempatan lagi kan pak direk ture barang datang aku ngono langsung ganti baju langsung mangkat hai 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 CWA nih gini iya bucunya kerja ya masiru duduknya berjejer sama saya masiru mana bunda iya itu temannya bunda surya kemarin oh iya 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 masiru sama sakit pak aku diajak rumahnya tapi aku keburu sore malas cedean mbak supar mikaro jenengan bun waduh oh perak pak nasirun peraknya sepain 20 menit abu naik motor ayo bun ke rumah saya tapi kan aku udah sore kalau siang sih 3 jam 4 lebih ya panas airun kok sampai nanti pak sengint ini pokoknya ini kan let be kan yang kok sampai main gelok pak maksud kan terkunci Turun pak, aku mau ngomong Pak Apadi turun Pak Nasirun Bentar saya pinjam jalur Itu mojok Yang penting Selamat sore Bunda Retno Sulis Tia Ningsi, selamat sore bun Salam kenal bun Salam kenal pak win Oke Ikut ini bun Namanya di grup mana bun Untuk pionernya bun Daerah mana Bekasi pak win Iya pak win Ikut bunda Haryati ya Bunda Haryati enggak Bunda Elva Bukan Lampung Iya Karena Kalau enggak salah muncul saya Cuma nama aja sebenarnya Mungkin yang lain Melihat deh bunda dari mana Ada enggak nih Tanya Bunda retno belum ada domisilingnya itu bunda Monggo Iya pak Baik pak Nanti tidak diakui Enggak Enggak memang saya Saya pernah melihat sosok Ataupun wajah mirip teman saya Soalnya Mirip teman saya Ya kan mirip Barangkali pernah kenal dengan saya Mirip Ternyata Bukan Tapi mirip Wajahnya mirip sekali Makanya saya menyapa Begitu Tahunya dari Bekasi Kalau teman saya itu kemarin dari ini Dari Serang Begitu Ngibun Ditambah itu Ngibun Apa namanya Bunda retno Erno Itu sampingnya Bekasi Terima kasih bunda Monggo Dikanti Dikanti Kepanjangan juga Asik 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 Bonggong Apa Saya Ya artinya kan gini ya Seperti teman saya Wajahnya Ternyata bukan Kalau teman saya kan Kemarin kan dari Serang Ini tanya dari Bekasi Ya berarti orang gak tau Gak ada domisilinya mana Gak ada kota yang mana Kan saya gak tau Nah mungkin kalau dikasih Domisilinya mana Kabupaten kota mana Jadi kita Oh ini dari Bekasi Oh ini dari Banten Oh ini dari Jawa Timur Jadi kita kenal Saling mengenal ya Karena hanya nama saja Takutnya salah Persepsi Oh Dikira mantan Ternyata bukan mantan Karena memang Asli domisilinya Tidak sama Begitu Pak Win Pak Win Bunda Surya tuh gak ada Domisilinya juga Bunda Surya Bunda Surya Bikin domisilinya dong Hongkong Begitu Bunda Surya Monitor Bunda Surya Jadi kalau Bunda Surya Menaik Begitu nama Suaranya aja udah Udah ini ya Udah familiar Jadi gak dikasih Domisilinya juga udah ini Bunda Surya ya Kasih dong Bunda Surya Dari Hongkong gitu Pak Sutopo Ada loh Bunda Surya tuh Dari Malang Coba Pak Sutopo Hapus kontak Telenya Ayo Ada Pak Sutopo Karena Pak Sutopo Set kontak Bunda Surya Jadi namanya aja Yang nampak Yang penting kan Pak Sutopo ngerti Kalau suara aku ini ya Oh berarti Aku Surya Kayi Yang penting Kalau suara yang Berteriak-teriak Ya Bunda Surya Gitu aja Salah pokoknya Sengengkel Kayi Bunda Surya Kayi Ya Pak Win Terima kasih banyak Kalau kenal suara saya Barangkali Barangkali Asal jangan buat Nakutin tikus-tikus Saja Jangan Gitu Ini jangan sampai Mas Win Ketukar Sama suaraku Itu aja Enggak Tau 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 Monitor Pak Mata Rizal Alhamdulillah Udah sehat nih Pak Mata Rizal Alhamdulillah Hirofilah Alamin Alhamdulillah Berarti besok Bisa aktivitas lagi ya Sudah ngantur lagi Mas Tapo Alhamdulillah Sudah-sudah Pak Mata Rizal Iya lah Syukurlah Alhamdulillah Kita udah clear tuh Clear untuk Benggulu Sudah direkap semua Mau disetor Untuk tahap pertama Pencairan Mulai Jumat besok Alhamdulillah Alhamdulillah Ya mas Mulai Jumat besok Iya 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 Hanya saya Belum setoran ya Karena belum Kesiapan tuh Belum lengkap ya Kalau saya tuh Orangnya Kalau belum lengkap ya Kalau belum di cross Sekian jelas Ini contoh ya Jadi banyak sekali Mohon maaf Sama saring-saring saja Jadi setiap Member Ataupun Saudara kita Yang ingin Ya Bergabung dengan PT Enggal Ataupun Dengan meregistrasi ya Dengan administrasi sekian Jadi harus diingat Bahwa nama Ya email Termasuk nick Salah satunya yang diperhatikan adalah Jangan sampai Mengetik ya Double huruf ya Terus kemudian Nomor Nomor Jangan sampai ada kekurangan Atau kelebihan Atau bahkan salah Karena mengurangi dari data tersebut Itu akan Memperhambat Namanya Proses Di dalam Administrasi pusat Maupun admin-admin Yang sudah Ditunjuk sebagai Perwakilan Oke Jadi kita pun Sebagai admin Ataupun yang Mendata Maksudnya ini Ini jangan salah Ketapsin Data Data Ini pun Jadi gorengan Ya Jadi artinya Setiap kita ada yang Meregistrasi Atau registrasi Kita benar-benar harus Bisa Menedukasi Ataupun mengarahkan Menyampaikan Data-data Bapak Ibu Adik-adik Harus benar ya Yang valid Jangan sampai Ada kesalahan Yang harus Menggunakan Dua huruf Jadi Satu huruf Contoh di email Itu akan Memperhambat Namanya proses Yang disebut Verifikasi Ataupun Harusnya sudah Dibayar Kok masih Oren Belum terverifikasi Karena apa Ada Yang namanya Data Double email Ya Kemudian Salah data Adanya Namanya Nik Yang kurang Satu huruf Nolnya kurang Itu pun Sangat memperhambat Pada sudah Membayar Terbayar Tapi masih Oren Nah kita Apa yang kita Lakukan Harus crosscheck Sebelum melakukan Registrasi Hati-hati Ini PT Enggal Ini bukan Main-main PT Enggal Ini sebuah PT Yang sudah Memiliki legalitas Jelas Memiliki Payung hukum Jadi kita Data kita harus Benar Jangan asal-asalan Yang kedua Nanti Jika Belum ada Namanya Konfirmasi Dari admin Untuk Login Jangan Sekali-kali Melakukan Login Nanti akan Double Nanti bilangnya Mental Mental Ini mental Karena apa Nah makanya Dengan adanya Registrasi Ataupun Mendaftar Melalui Excel ini Gunanya Untuk Lebih Terkontrol Datanya Lebih Mempermudah Untuk Administrasinya Untuk Copy Pastinya Jelas Jadi ini Banyak sekali Yang sudah-sudah Kemarin Mengalami Permasalahan Yang demikian Makanya Kedepannya Ini Kita sama-sama Belajar Sama-sama Untuk Crosscheck Data Bagi para Member Yang ingin Bergabung Jadi nanti Untuk Mempermudah Administrasi Baik Oleh Admin Ataupun Oleh Admin Pus Atau di PT Enggal Nirewana Sejati Jadi saya Seperti itu Aja Karena saya Sendiri Sudah Mengecamkan Ataupun Memberikan Masukan Kepada Admin Kabupaten Kota Agar Lebih Selektif Untuk Pendataan Mengenai Excel Harus Crosscheck Benar-benar Crosscheck Dan setelah Clear Valid Datanya Baru Dikirim ke Admin Provinsi Untuk Di Follow Up Begitu Saya Mohon Maaf Apabila Ada Keliru Mohon Ditambahkan Begitu Roger Iya Betul Sekali Itu Mas Suin Jadi Kita Harus Apa Ya Meng Crosscheck Ulang Karena Kadang-kadang Tementukan Ya Tidak Teliti Kayak Begitu Kan Saya Sekembalikan Ke Admin Masing-masing Tolong Dikorekti Lagi Kalau Memang Ada Salah Tolong Dibenahi Karena Ini Sangat Urjen Untuk Pendataan Nanti Pada Saat Kayici Seperti Itu Begitu Ini Jangan-jangan Ada Yang Double Ini Kebanyakan Karena Kita Kurang Kurang Apa Namanya Mungkin Terburu-buru Mungkin Karena Apa Ya Karena Mungkin Dianggapnya Sudah Benar Makanya Sekali Lagi Sepinter Apapun Sepintar Apapun Dalam Lihai Excel Ataupun Dokumen Seperti Halnya Hewan Tupai Sepanipannya Tupai Melompat Itu Pasti Akan Jatuh Pula Jadi Kita Saya Sebagai Orang Awam Yang Kurang Paham Data Apalagi Komoter Saya Paling Tidak Paham Itu Pun Lebih Berhati Hati Ya Dalam Melakukan Pendataan Baik Data Sekretariat Ataupun Apa Apalagi Ini Data Untuk Kepusat Data Data Itu Yang Akan Nantinya Menjadi Pedoman Data Menjadi Bukti Yang Tidak Hanya Untuk PT Enggal Tetapi Keduk Capil Juga Aduh Gawat Pak Matarijal Dilanjut Pak Matarijal Mas Topo Ya Dilanjut Mas Topo Kalau ada yang Mau dibicarakan Saya Agak Kurang Tadi Malam Kurang Tidur Kurang Sajen Kurang Sajen Saya Sambil Merem Sambil Merem Oke Yang Penting Kawan-kawan Aman Sudah Alhamdulillah Saya Sudah 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 Enakan Sudah Ini Terus Tidur Sudah Nyenyak Saya Alhamdulillah Kemarin Sudah Ambil Tiga Minggu Tidur Susah Sekali Karena Sesek Napa Asadul Ya Allah Alhamdulillah Sekarang tidur Nyenyak Sekali Sudah Alhamdulillah Mudah-mudahan Ari Ahad Bisa main Minton lagi Kita Dak Insya Allah Insya Allah Iya Pak Matarijal Saya juga Belum Begitu puas Untuk Istirahat Tidurnya Tapi Memang Kalau Kita Sudah Berselatromi Seperti ini Seperti kita Ketemu Saudara Saudara Yang jauh Disana Non Jauh Disana Bertemu Kita Seolah Kita Tidak Ingin Putus Namanya Silaturahmi Jadi Kita Terapkan Untuk Hal Dokumen Ataupun Mengenai Hal Ini Kita Memang Kita Jangan Mengatakan Manisnya Saya Selalu Dan Saya Pribadi Dan Saya Untuk Tim Saya Saya Mengatakan Pahitnya Tidak Pernah Ngomong Manisnya Pahit Yang Seterapkan Dahulu Bukan Manisnya Jadi Kedepannya Gitu Kalau Kita Sudah Terjadi Namanya Pahit Pasti Tidak Selamanya Pahit Dan Kita Akan Menikmati Namanya Manis Atau Hasil Daripada Ceripanya Kita Rasanya Ampedu Manis Rasanya Gila Nah Susah Susah Dahulu Baru Kemudian Berbahagia Nah Berakit Dahulu Baru Berenang Kemudian Bersenang Kemudian Jadi Nantinya Kita Tidak Mengatakan Untuk Manis Ataupun Memberikan Suatu Apa Namanya Harapan Besar Di Awalnya Jangan Sampai Itu Saya Jadi Pahit Dulu Kita Melakukan Pahit Dulu Ataupun Perjuangan Dulu Dan Nanti Saat Kita Sudah Melakukan Perjuangan Selama Kita Memahitkan Ataupun Dalam Bahasa Pahit Itu Bukan Berarti Pahit Tapi Kita Benar-benar Harus Melakukan Yang Benar-benar Apa Yang Harus Kita Lakukan Secara Rinci Valid Tidak Ada Yang Namanya Pemasuhan Data Jadi Kita Harus Benar-benar Berjuang Ke sana Jangan Sampai Nanti Ada Masalah Kedepannya Lebih Baik Kita Cegah Sekarang Lebih Baik Kita Apa Namanya Hentikan Sekarang Lebih Baik Kita Sampaikan Ini Kalau Mau Enggak Jangan Ikut Itu Aja Jadi Artinya Kita Pahitkan Jadi Yang Nanti Kalau Kita Sudah Terakuan Seperti Itu Kita Kedepannya Juga Enak Kedepannya Kita Insya Allah Tidak Mengalami Namanya Kekurangan Kekurangan Apa Yang Seharusnya Kelengkapan Itu Terus Dilengkapi Ya Karena Kita Bukan Main-main Ini Data Bukan Untuk Mencoba-coba Pun Asal Tidak Apalagi Nanti Sistem Autopilot Nanti Berjalan Karena Kita Ini Di PT Enggal Ini Apa Namanya Diberikan Sistem Ataupun Excel Ini Adalah Untuk Pendataan Jadi Mendata Pendataan Nanti Dikoreng Sama Orang Lain Jadi Pendataan Data-data Yang Memang Seharusnya Memiliki Keprivasian Seseorang Yang Harus Kita Daftarkan Ataupun Seasal Itu Yang Benar Nanti Itu Untuk Mempermudah Segala Sesuatunya Di Administrasi Baik Admin Kabupaten Kota Maupun Di Pusat Sana Jadi Kita Tidak Ada Pertanyaan Kalau Ya Kenapa Kita Ada Kesalahan Oh Kok Email Kita Belum Dapet Belum Ada Verifikasi Email Kenapa Oh Saya Belum Ijo Gak Susah Dapat Verifikasi Ataupun Pemberian Jadi Petinggal Kesalahannya Dimana Karena Ini ada Double Email Atau Yang Meloji Dua Kali Dengan Email Yang Berbeda Ya Ini Catatan Ya Karena Ada Email Yang Double Atau Dua Dua Kali Melojin Email Yang 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 Pertama Itu Adalah Yang Diverifikasi Tapi Mental Ini Double Data Jadi Mental Nah Kemudian Ada Yang Melakukan Login Baru Dengan Email Yang Satu Loh Pak Saya Belum Diverifikasi Email Dari PT Enggal Ataupun Belum Ada Apa Namanya Pemberatuan Email Ya Itulah Yang Tadi Sebut Ada Double Data Atau Dengan Menggunakan Email Yang Berbeda Tetapi Atas Nama Tersebut Ya Karena Nama Kita Sudah Sama Karena Email Kita Itu Nama Kita Tapi Alamat Email Bisa Berbeda Tapi Nama Kita Dengan Email Satunya Sama Dengan Alamat Email Tapi Nama Yang Sama Itu Yang Menjadi Suatu Problem Jadi Hati-hati Kalau Kita Sudah Memberikan Data Satu Email Yang Penting Valid Sudah Sesuai Jangan Melakukan Pendataan Ataupun Login Dengan Email Yang Berbeda Jangan Nah Itu Nanti Akan Memperhambat Proses Segala Proses Di pusat Begitu Dari Dari Saya Ini Sedikit Untuk Apa Berbagi Apa Namanya Pengalaman Ya Karena Pengalaman Itu Pengalaman Yang Sulit Susah Pahit Itu Bukan Suatu Apa Tapi Suatu Guru Terbaik Pengalaman Terbaik Agar Kita Lebih Baik Lebih Berhati-hati Ya Lebih Kita Melakukan Pelan Ya Secara Hati-hati Secara Benar Yang Penting Data Itu Sudah Akurat Bebas Kita Kalau Data Kita Akurat Otomatis Kita Ada Ketenangan Hati Tenangan Pikiran Kita Tenang Karena Sudah Tidak Ada Yang Perhatikan Lagi Dalam Pengisian Kolom-kolom Ataupun Pengisian Data Login Begitu Dari Saya Mungkin Yang Lain Monggo Mohon Maaf Jika Ada Memang Kurang Ataupun Gimana Ditambahkan Saja Karena Ini Sebatas Untuk Mengisi Jalur Saja Untuk Bisa Saling Memberi Dan Menerima Saling Mengasih Saling Memberikan Ingat Monggo Panasirun Lanjut Tadi Berakit-rakit Ke hulu Atau Kemana Monggo Panasirun Bicara Pengalaman Bangwin Pengalaman Adalah Guru Yang Paling Berharga Bagi kita Semua Tentunya Salah Satu Contoh Kita Kenal Dengan Nirvana Sakti Walaupun Ini baru Merti Tapi Nampak Jelas Kelihatan Jelas Bahwa Enggal Ini Adalah Benar-benar Suatu Perusahaan Yang Nantinya Akan Menjembatani Kita Pioner Yang Tentunya Tentunya Akan Menuju Kerah Yang Lebih Baik Terkait Dengan Finansial Nantinya Karena Apa Seperti Jelas Disampaikan Kemarin Waktu Di Jogja Kembali Lagi Kami Ulas Kami Ulangi Barangkali Baru Naik Bahwa Luna Luna Yang Setengah Bulan Yang Lalu Yang Punya Komisaris Itu Baru Koin Nilainya Itu Baru 74 Miliar Bukan 7 Rp. Atau Ratus Ataupun Satuan Tapi Miliar Setengah Bulan Kalau Tidak Selah Lebih 20 Hari Ini Sudah Mencapai 80 Mungkin Malah Hampir 90 Miliar Yang Disampaikan Bang Win Itu Tadi Kalau Nilainya Dikrus Dengan Rupiah 10 Juta Saja Sudah Berapa Itu Tidak Ada Yang Bisa Ngitung Dan Menjembat Tadioner Yang 30 Rp. Kota Kalau Bisa Dipenuhi Kalau Memang Tidak Bisa Sampai 20 Atau 25 Atau 15 Tidak Apa Apa Kita Akan Benar Benar Bisa Menikmati Sesuatu Yang Bisa Sesuatu Untuk Sesuatu Dan Sesuatu Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Sesuatu Kalau Begitu Bang Baunya Allah Barok Allah Nikmat Sekali Hidup Ini Rasanya Nanti Setelah Sekian Lama Yang Usia Aku Bang Win Sudah Hampir Menginjak 60 Belum Pernah Menikmati Mempunyai Atau Memiliki Apalagi Kok Sampai Satu Am Mbak Mbak Mardari Lagi Tidur Biar Hingga Bapak Cape Semalam Kurang Tidur Katanya Masu Topo Hayanto Ayo Naik Nanti Kita Bergantian Saling Menerima Saling Saling Berbagi Aja Saling Berbagi Aja Berbagi Teman Nama Nga Ada Orang Pandai Disini Nga Orang Pinter Disini Kita Ada 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 Tunggang Bikin Pisau Tunggang Pisau Itu Oh Itu Iya Monggol Saling Berbesar Disini Kalau Kita Kan Lagi Nina Boboin Nina Boboin Marta Rijal Ini Sebenarnya Mendengarkan Aja Enak Ya Ada Suaranya Menggelegar Ada Yang Kempreng Ada Serak Serak Basah Itu Dinikmati Kalau Saya Suaranya Cempreng Ya Panasi Kalau Saya Cempreng Serak Serak Basah Enak Itu Tapi Jangan Jangan Kayak Bulan Bukan Serak Basah Blue Bear Om Om Masa Manggil Pak Nasi Langsung Kalau Dibanggulin Bang Langsung Bangun Dia Lagian Manggil Pak Masa Pak Nasi Saya Panas Panas Berpelukan Di Jogja Malah Saya Ngeliat Panas Kalau Enggak Naik Apa Biar Nyam Kalau Nanti Aku Ketemu Ulan Langsung Tak Peluk Jewen Jewen Jangan Loh Iya Saya Kalau Majuni Kan Biasa Begitu Ketemu Di Darat Ya Kayak Biasa Kayak Disini Heran Ya Artinya Kayak Enggak Bingung Enggak Apa Ketemu Disana Seperti Ya Sudah Terkecuali Yang Tidak Sinergi Mohon Maaf Ya Kalau Bahasa Saya Terkecuali Yang Tidak Sinergi Pasti Minggir Dengan Saya Karena Kalau Tidak Sinergi Pasti Minggir Dengan Saya Tapi Kalau Sinergi Pasti Mendekat Artinya Itu Ada Yang Namanya Pertekan Daya Blah 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 Begitu Ya Begitu Ada Yang Nerocos Nerocos Di Sosmed Kini Kini Ketemu Saya Kayak Teong Ada Kayak Pake Ini Om Tolak Bala Bala Itu Tanya I Iya Baru jam berapa Jam tujuh kan aku datang Benar Sambil ngantuk Duduk ngantuk Sendirian Aku tak teryakin Suara aku Didi jenis kamarnya Suara aku Tanggitu uru didi Iya Alhamdulillah ketemu dengan Nyainya Pak Nasiron kemarin Ketemu juga Alhamdulillah Istriku, teman tidurku Pacarku Anak dari anakku Istri dari apa, ibu dari anakku Belahan jiwaku Belahan daulan Anakku juga ikut kemarin Ke sana ke Jogja anakku Ikuti Malah dikatain Bang Win Itu kamu pasti Pasti-pasti Karena malu jadi malu Selamat sore Pak Nasiron Apakah Selamat sore Baik-baik Baik Alhamdulillah sehat Semoga Ya, kabarnya Pak Elena Wih, orang ngetok-ngetok Semuanya Nggak ngetok Pak Gus juga Nggak ngetok Belas Yang penting sehat Bunga Elena Betul Semua sibuk Nggak masalah Yang penting sehat Semua Iya Karena siangnya Ya maaf aja Keaktifitas Kalau siang kan Bener malam ini Aktifitas hari-hari Tadi Malam Sudah capek ya Pak Saya juga Ngubungi Bunda Murni Juga Ngemah Aduh Kesel Bun Ngeri Wih, tidur Ngantuk Nggak bisa Malam Ya podor Bunga Bunda Murni Pegawanya Lungo-lungo Terus Ngemah Wawang Boleh Pasien Pasien Oke Saya Sabe Iya Belum ayam Yaitu Sabe Betul Betul Sabe ayam Dikasih makan Kasih Ya Nggak ada temen Sendirian Belum Ngerisi Bundanya Ya gitu Iya Ngomong Dipakai Rumnya Saya Pak Nyimah Ya Pak Masirun Pak Daulan Ya Asih Masirun Masirun Ya Mungkin Melek Terus Nunggu 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 Sudah Punya Pak Lasale Jadi Nggak kangen Pak Oh Pantusan Aja Pak Lasale Ke saya Rada beda Pak Lasale Pak Sekarang Pak Sekarang Bukan Pak Lasale Setelah Ganti Ganti Nama Langsung Dapat Bunda Siti Oh Pantesan Bunda Bunda Bund Aku Tak Menyapa Bunda Yuni Bunda Yuni Pati Jateng Selama Sore Bun Salam Kenal Bun Bunda Yuni Pati Monitor Bunda Apa Terdengar Suaranya Nggak Saya Ini Suara Saya Tes Ada Ya Bunda Yuni Salam Kenal Bun Gimana Kabarnya Bun Alhamdulillah Baik Artinya Mana Bun Tayu Atau Mana Gapus Pak Oh Kurang Bun Suaranya Bisa Ditambahkan Bun Oh Ya Sebentar Suaranya Merdu Kecil Saya Rugi Kalau Merdu Kecil Rugi Saya Gapus Pak Yang Lain Yang Lain Mohon Menyim Bang Gipun Gimanapun Coba Gimana Pak Ya Saya Monitor Pak Gipun Itu Apa Namanya Kalau Bisa Untuk Profil Ditambahkan Gipun Gipun Dua Lagi Atau Tiga Lagi Gap Apa Profil Nggak Kelihatan Pak Profilnya Satu Dua Bun Cuman Satu Satu Iya Kalau Boleh Yang Yang Saam Lagi Yang Dimana Jadi Tambah Dua Atau Tiga Lagi Bunda Gipun Dua Yang Cantik Lagi Pakai Pakai Akun Yang SMA Bun Akun Yang SMA Jangan Lagi Nanti Malah Saya Naksir Gimana Saya Orang Tayu Saya Orang Tayu Tayunya Mana Itu Deket rumah Sakit Lama Bun Saya Gap Terminal Gipun Ke Utara Saya Gap Ini Bunda Apa Namanya Bunda Ini Aja Stik Apalik Mudanya Bun Ya Masya Allah Sekarang Boleh Boleh Tau Bun Iya Bun Udah Berapa Yang Ini Makanya Saya Bilang Bunda Iya Enggak Gaguh Aja Yaudah Bun Nanti Tolong Bun Disini Banyak Mengganggu Bun Iya Makasih Pak Makasih Sama 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 Dua Tiga Lagi Bun Yuk Menggoy Yang Lain Silahkan Lanjut Masih Masih Rujur Belajar Masih Rujur Belajar Berkeping Keping Jadinya Ingin Kurasakan Lebih Lama Lagi Bersama Dengan Bersama Berke Berke Kukoo Belajar Tuh kan sepi Kalau gak ada naik ya kan Kita isi jalurnya monggo Jangan hanya menyimak Silahkan bunda bapak ibu silahkan Saya sambil Otak atik jari Biar ada senam jari Assalamualaikum mbak win Bunda-bunda yang lain Selamat sore Selamat sore bunda Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya silahkan bunda Semoga siap selalu Ikut nyimak Menyimak Siap Menyimak bun Ditanya dulu Udah punya anak berapa Kalau menyimak saya boleh bun Tapi jangan sampai melihat mata saya bun ya Kalau melihat mata saya Itu nanti Bahaya Tetap panasirun bahaya Tetap mata saya Anak saya dua panasirun Oh ya Puas Puas panasirun Puas Puas Lakinya berapa bun Aduh Lakinya satu Ceweknya satu Ceweknya satu Ya cukup 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 Biar nambah tali silaturah kita Di rumah ini Ya gimana lagi Kalau enggak seperti ini Kita enggak akrab Betul Betul pak nasirun Emang gue nyanyi lagi Biar enggak sepi Pak Elena nyanyi lagi Pak Elena nyanyi lagi Pak nasirun itu Pak kulakunya setempat dulu Tembang kenangan pak Ketak rancang Rancang juga boleh Rancang Pak nasirun ini pun hanya nyerah iso Pak Naseh tiga rame ngobrol aja pun nyawet bentuk nih Bipu yang lain ini pilih pilih Pak Naseh ini pilih rempong itu sudah Siti ini rempong-repong ini namanya Utility sudah sore entah lagi mandi ini Bunda Murni ini panggil Bunda Murni Bunda Murni Bunda Murni sayang Murni itu selalu ikut nyanyi Pak Hai Murni Hai Murni hati sayang lagi makannya Pak Saleh naik tuh lihat Siti ngapak Pak Saleh Pak Saleh ya Sultan Saleh ya mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya mudah-mudahan teman-teman dan aku dan ibu-ibu Bunda-Bunda semua Bapak-Bapak semua diberikan kesehatan-kesehatan dan panjang-panjang umur cepat terima kasih Pak amin amin Pak lanjut Pak Pak Saleh lanjut ngobrolnya ya aku lagi ya lagi duduk menyimak aja baru mulai masuk ini masih tutup pintu kantor aku honor satu bulan empat lima ratus aku sabar menanti kalau sudah pencairan baru aku berhenti aku berhenti di kantor ini iya Pak Saleh menikmati hasil pandangnya iya tahu iya Pak ibu iya ibu betul ibu aku sampai duduk-duduk ada kalanya di kantor ada matanya aku jatuh aku seperti ya kita sabar aku sabar mungkin dengan kesabaran ini aku bisa mendapat juga rejeki rezeki dari online ini yang melalui lewat nyipiawan hari ini amin doanya didengar amin Pak Saleh yang ikan juga ibu-ibu bapak-bapak jahat kesehatan mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu bisa sehat walafiat dan panjang umur dan umur dipanjangkan Pak ibu iya amin Pak waduh umur dipanjangkan waduh dipanjangkan itu ada Bunda Siti Khotija dari Silacap Tupala Saleh di Sapa-Sapa Monggo namanya ganti Pak Win namanya Pak Saleh bukan lagi La Saleh tapi Pak Saleh tadi sudah diputuskan tinggal tumpengnya aja yang belum dibuat begitu Pak Win sudah diganti namanya jadi Pak Saleh iya iya Pak Saleh begitu toh abang Risa tadi dia bilang ganti nama di isi nama Saleh jangan la kalau la itu kan tidak begitu iya kan ya ganti soleh biar berkatnya banyak tuh tidak soleh jelek toh termasuk tidak soleh lebih baik soleh jadi orang yang soleh iya insyaallah Bu tapi belum gak apa-apa lah terlambat daripada tidak sama sekali Pak Soleh iya kita nih hidup Bu ya paling-paling cuma ada nama tapi kita pertama-tama tuh kita ingat ingat kebaikan dengan orang ibadah itu bukan ya bukan kita lihat orang itu ibarannya bagus tapi yang bagusnya itu pertama kita harus baik dengan orang itu utama betul betul Pak Soleh makanya aku ini dicembur sama teman-teman kenapa Pak Soleh ini tidak pernah sakit-sakit panjang umur ya namanya kita harus baik dengan orang orang baik dengan kita Alhamdulillah dia pandang iya betul benar Pak Soleh biar juga kita naik hati 10 kali kita punya hati dengan orang kan tidak begitu ya bagaimana ya percuma lebih kita baik dengan orang dulu baru bisa baik sama yang maha kuasa namanya iya namanya hubungan manusia dengan manusia baik harus bisa hubungan dengan Allah dengan Tuhan yang menciptakan kita aku punya prinsip begitu aku makan ini makan ini aku 500 aku syukur 1 bulan 5 iya cukupkan semuanya nanti selamat sore Pak Jing selamat sore Pak Jing monitor Pak Jing monitor selamat sore ini hurufnya T J I N G mohon maaf saya tidak bisa baca karena ini bahasa Cina ya Selamat sore Pak Win ini saya ini aku pakai akun saya Pak Win ini William oh iya 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 cuma tadi saya apa tadi agak sedikit keluar tadi oh iya jauh dari perangkat tadi siap ini lagi ngapain ini sibuk atau gimana iya lagi sibuk sebentar tadi kan dipanggil tadi keluar oh iya oh iya itu dari mana dari daerah mana Jogja atau daerah mana saya sama Rinda oh sama Rinda iya Win sudah ditambahkan ini belum sampingnya belum ya oh iya belum tadi saya kerja isinya apa biasanya pakai apa pakai akun ini papa saya kan emailnya makanya saya rubah gitu loh saya masuk saya lupa tadi siap biasanya ada itu Pak Pak Ting Pak Ting saya juga bentar Bunda Elana bentar saya juga punya teman dari sama Rinda itu Pak Armon ada dari sama Rinda itu sekarang tinggalnya di Tangerang sekarang oh gitu dulu dimana Pak di sama Rinda ada sama Rindanya di sini orangnya iya ada sekarang tinggal beliau di di Tangerang oh gitu awalnya di sama Rinda iya oke oke saya monitor aja Pak Pak Win Yahya terlupa saya lupa ini lupa kasih lupa lah tapi saya kerja pakai akun bapak saya tadi kan makasih lupa kerja itu juga iya ya Pak Win iya terima kasih iya silahkan lanjut Bunda iya Pak Asol Ladi Pak Asol jangan suka mengeluh gaji berapa sebulan berapa saya pun pernah dapat gaji bulanan sekarang Alhamdulillah disyukurin aja jangan untuk dikelukan nilai berapapun nikmatin aja gitu Pak Asol pasti dicukupkan pasti dicukupkan nyaki iya amin iya datang dari manapun gak tahu tapi pasti dicukupkan begitu Pak Soleh ini ada bunda-bunda yang lain bunda murni sudah sampai rumah belum atau masih dalam perjalanan ini bunda Abu ini ada banyak Bunda-bunda Bunda Aan Bunda Ertati Monggo naik Bunda Estin Bunda Estin kok diem Bunda Vini Bunda Dewi Bunda Endang ini sudah tak monitor monitor sambil kerja iya sambil kerja Bund semoga sehat selalu Bunda Dewi Alhamdulillah juga ya ketemu di Bali ya Bund amin amin ikutkan ikutlah iya siap siap ketemu sana ya Bund iya siap siap amin monggo lanjutkan aktivitasnya sukses selalu amin amin bunda juga sama-sama amin ini bunda Erna Farlina ya bunda Al-Histriyatul selamat sore bunda Andaro ya bunda siapa bunda Wulan ayo ayo tidak mekan bunda Wulan tidak mekan bun gantian bun pengen ganti nyimak bun iyalah gitu iya 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 monggo kesel monggo lembes banget Wulan iya ngantuk bun ampun ngantuk anak perawan ngantuk kalian makan pisar mengemot ngemot pisang diperjelas monggo ngantuk ya ngantuk ya wajib sirah hata bun siapa diperjelas diperjelas ngantuk apap diperjelas e matuk